Di video ini kita akan membahas Biasiswa ISMA secara lengkap dan kenapa kalian perlu mendaftar Biasiswa ini. Jadi tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai masuk ke videonya. Jadi yang pertama adalah, apa itu ISMA? Indonesian International Student Mobility Board atau yang biasa disingkat ISMA adalah sebuah program Biasiswa dari pemerintah untuk mahasiswa S1 di tahun ke-2 atau ke-3, artinya di semester 4 atau di semester 6 untuk melakukan program mobilitas ke luar negeri selama kurang lebih 1 semester. Nah, kalau dari situsnya ISMA sendiri, disini tulisannya adalah mahasiswa sarjana dapat menghabiskan 1 semester di partner university luar negeri untuk belajar, merasakan budaya negara tuan rumah, dan melakukan tugas praktis untuk meningkatkan keterampilan mereka. Nah, selanjutnya adalah program objektif ISMA. ISMA sendiri memiliki 6 program objektif yang ada. Yang pertama, 20 SKS, yang kedua knowledge dan skill, networks, multidisciplinary, cross-cultural understanding, dan career. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, aku akan mengutip langsung dari situsnya ISMA tentang masing-masing program objektif. Yang pertama adalah 20 SKS, artinya adalah menjamin 20 SKS ditransfer ke universitas di Indonesia untuk memastikan mahasiswa tidak akan tertinggal karena mengikuti program ISMA di Universitas Tuan Rumah. 20 SKS diperoleh melalui akademik dan kegiatan yang diambil berdasarkan minat mahasiswa. Artinya, kalian yang mengambil beasiswa ini, kalian tidak perlu takut karena kalian tidak akan ketinggalan SKS dibandingkan teman-teman kalian yang katakan mereka tidak mengambil beasiswa ini karena sudah dijamin kalian akan mendapatkan 20 SKS. Lalu yang kedua adalah knowledge dan skill, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menimba ilmu dan keterampilan dari Universitas Ternama Dunia di 30 negara. Kesempatan besar untuk belajar bagi dosen yang memiliki kapabilitas yang baik di bidang studinya. Yang ketiga adalah networks, meningkatkan jejaring di tingkat internasional melalui pertemuan mahasiswa, dosen, dan masyarakat lokal dan internasional. Networks dapat diperoleh dengan terlibat dalam kegiatan akademik dan non-akademik di Universitas Tuan Rumah. Yang keempat adalah multidisiplinarity, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari pengetahuan multidisiplin berdasarkan minat masing-masing mahasiswa melalui berbagai mata kuliah. Mereka bebas memilih program mata studi yang tidak ada hubungannya dengan surusannya di Universitas Asal. Contohnya kayak aku nih, aku mahasiswa di jurusan ilmu komputer, tapi di program ISMA ini aku memutuskan untuk mengambil sejarah yang ada di Universitas Humboldt di Jerman. Alasan kenapa aku memilih sejarah ya karena sesuai dengan program objektif yaitu multidisiplinarity yang kayak menyuruh kita untuk belajar yang berbeda dengan jurusan yang kita ambil di Universitas Asal. Yang kelima adalah cross-cultural understanding. Meningkatkan pemahaman lintas budaya siswa melalui pendapatkan pengalaman di negara tuan rumah. Siswa juga dapat mengembangkan keterampilan lintas budaya saat mereka belajar dan tinggal di kelas yang sama dengan penduduk setempat. Nah nanti ketika kalian akan mengikuti program ini, kalian akan disuruh untuk seperti mengenalkan budaya Indonesia ke negara yang kalian tuju. Jadi misalnya kalian nanti ke Amerika ya, kalian otomatis harus kayak mengenalkan budaya Indonesia kepada mahasiswa atau dosen yang ada di Amerika. Nah untuk contoh sederhananya, kalian bisa menggunakan baju batek atau kalian bisa melakukan tarian adat atau semacamnya. Intinya kayak kalian mengenalkan budaya Indonesia kepada luar negeri gitu. Dan yang terakhir adalah karir. Mempersiapkan lulusan yang berkualitas dengan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan untuk mendapatkan karir masa depan. Pengalaman belajar di luar negeri dapat memberikan nilai lebih sebagai bagian penting dari perlengkapan mahasiswa untuk bekerja di masa depan. Selanjutnya bagian yang penting adalah apa aja yang di cover sama biasiswa ini. Jadi biasiswa ini tuh fully funded. Artinya kita nggak perlu membayar sebesar pun dan seluruh aspek dari biasiswa ini tuh bakal di cover sama pemerintah. Lagi-lagi dari situsnya Isma, karena ini rata-rata pengambilnya dari situsnya Isma, biasiswa ini adalah fully funded. Artinya kita nggak perlu mengeluarkan uang ketika sudah diterima dalam program ini. Dari situsnya Isma, ada pun yang di cover adalah settlement dan living allowance, registration dan tuition fee, PCR test dan quarantine, visa, tiket pesawat, dan juga health insurance. Jadi udah lengkap banget yang di cover dan kita nggak perlu kayak membayar apapun ketika kita sudah sampai di negara tujuan kita. Dari di awal aku sempat bilang kalau Isma ini kita kan akan berkunjung ke suatu negara tujuan kita. Dan apa aja negara yang dikunjungi? Sebenernya banyak banget. Ada empat benua yaitu Asia, Amerika, Eropa, dan juga Australia. Dan universitas yang dijadikan partner universiti sama program ini itu banyak banget. Aku nggak bisa nyebutin satu-satu, tapi kalian bisa cek di situsnya Isma. Nanti aku bakal taruh link di deskripsi atau kalian bisa langsung cek link yang muncul di sini. Akhirnya lagi, ada beberapa universitas top luar negeri yang berhasil dijadikan partner universiti sama program ini. Jadi kualitasnya nggak perlu diragukan lagi. Oke, selanjutnya adalah persyaratan dan dokumen apa aja yang perlu disiapkan untuk mendaftar di program ini. Nah, ini sebenernya ada banyak banget. Jadi nanti mungkin aku bakal list juga di deskripsi atau di komentar nanti aku bakal kasih pin komen gitu agar kalian bisa melihat lebih detail. Atau nggak, kalian juga nanti bisa langsung klik ke link Isma yang ada di deskripsi juga untuk mengetahui syarat yang diperlukan gitu. Karena ini banyak banget. Kita mulai dari syarat, yang pertama adalah terdaftar sebagai mahasiswa S1 Indonesia aktif pada perguruan tinggi yang diakui di Indonesia di bawah Direktorat Pendidikan Tinggi, Kebudayaan Riset dan Teknologi selama aplikasi dan selama program berjalan. Yang kedua, warga negara Indonesia yang sedang berdomisili di Indonesia dan tidak berkewarga negaraan ganda. Yang ketiga, ada berada di semester 4 atau 6 pada saat aplikasi program, seperti yang aku bilang tadi. Selanjutnya adalah berumur maksimal 23 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Tapi itu untuk tahun ini, tahun 2022. Untuk tahun 2023 berarti maksimal 23 tahun pada tanggal 1 Juli 2023. Selanjutnya adalah tidak pernah mengambil cuti kuliah selama studi sarjana. Lalu tidak pernah mengikuti program mobilitas atau pertukaran fisik di luar negeri, termasuk summer program, magang, exchange, credit mobility, seat-in, dual atau double degree selama studi sarjana. Selanjutnya memiliki IPK kumulatif 3.0 dari skala 4, dibuktikan dengan transkrip akademik terakhir. Lalu memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai dengan skor minimal IELTS 6.0, Tufel IBT 78, atau Duolingo English Test 100. Di sini tulisannya minimal ya, karena tiap host university itu mereka skornya bisa saja lebih tinggi gitu dari minimalnya. Jadi tergantung universitas yang kalian tuju. Oh ya tambahan lagi, jadi nggak semua universitas itu menerima Tufel, IELTS, dan juga Duolingo. Ada yang cuma menerima 2 dari 3, ada juga yang cuma menerima 1 dari 3. Tapi banyak yang menerima semua ini. Nah contohnya kayak di Australia itu mereka sama sekali nggak menerima Duolingo, jadi cuma bisa IELTS atau Tufel. Jadi kalau kalian misalnya mau ke Australia, ya siap-siap aja kalian harus tes Tufel atau IELTS. Dan nggak boleh Duolingo karena nggak diaksep sama mereka. Kesarat selanjutnya adalah dinominasikan oleh wakil rektor bidang akademik universitas asal. Lalu tidak menerima tunjangan hidup dari dana atau biasiswa lain dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDB selama program ISMA. Tidak mengikuti program Kampus Merdeka lainnya bersamaan dengan program ISMA. Tidak pernah mengikuti lebih dari 1 program Kampus Merdeka sebelum program ISMA. Tidak pernah melanggar aturan, norma, dan atau hukum yang berlaku di Indonesia. Dan yang terakhir adalah bersedia mengikuti tata tertib selama program ISMA berjalan. Lalu selanjutnya adalah dokumen yang diperlukan. Jadi yang pertama adalah surat rekomendasi ditandatangani oleh Kepala Kantor Internasional atas nama wakil rektor bidang akademik. Lalu sertifikat kemahiran bahasa Inggris. Itu IELTS, TUFUL, atau DUULINGU gitu. Selanjutnya adalah transkrip akademik dalam bahasa Inggris. Nah buat kalian yang nggak tahu, jadi transkrip akademik itu kan biasanya dalam bahasa Indonesia. Kalian tinggal minta aja ke bagian akademik fakultas kalian, dan nanti harusnya bisa diberikan transkrip akademik dalam bahasa Inggris. Selanjutnya adalah deklarasi non-pendaftaran dalam program pertukaran. Lalu ada deklarasi pernyataan bebas dari narkotika, psikotropika, atau zat aktif lainnya. Dan yang terakhir adalah deklarasi tidak terlibat dalam kekerasan seksual. Nah untuk yang ketiga deklarasi yang terakhir itu, sebenarnya kalian tinggal download templatenya di situs yang ISMA, habis itu kalian isi kayak nama, prose, dan lain-lain. Nanti habis itu kalian tinggal upload kembali ke situs yang ISMA. Oke selanjutnya adalah cara mendaftar. Sebenarnya pas video ini dibikin itu programnya udah ditutup, artinya kayak adanya masih tahun depan, tapi nggak apa-apa ini bisa dijadikan referensi ketika pendaftaran tahun depan itu dibuka. Untuk pendaftarannya sendiri, dibukanya itu sekitar bulan Maret gitu. Jadi mungkin kalian yang berminat, jaga-jaga aja taruh di kalender kalian, sekitar awal bulan Maret itu udah kalian bisa cari info-info tentang pembukaan pendaftaran program ISMA ini. Oke disini aku akan menjelaskan langkah-langkahnya secara singkat, padat, dan jelas. Dan semoga kalian bisa mengerti. Oke yang pertama adalah buka situs ini. Nanti situsnya bakal muncul di sini, atau di deskripsi nanti aku bakal taruh linknya. Dan klik tombol apply di bagian kanan atas halaman. Lalu kedua, daftarkan diri anda dengan mengisi formulir dengan alamat email aktif, nama pengguna, kita bikin satu, dan kata sandi. Lalu klik register. Yang ketiga adalah harap pastikan bahwa judul formulir adalah student untuk aplikasi ISMA untuk penerima biosiswa di masa mendatang. Selanjutnya, setelah mendaftar, anda dapat langsung login dengan akun anda. Masukkan email atau nama pengguna dan kata sandi anda, dan klik tombol login setelahnya. Halaman ini akan muncul jika login berhasil. Klik register now untuk mengisi informasi pribadi. Formulir aplikasi akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Anda harus mengisi formulir dengan data pribadi anda dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya berdasarkan petunjuk. Selanjutnya di bagian ini, anda harus mengunggah dokumen yang diperlukan berdasarkan instruksi. Lalu di bagian ini, anda harus menjawab pertanyaan sejujur dan sebenar mungkin. Nah, untuk bagian ini aku kayaknya bakal bikin video tersendiri, karena kalau dibahas di video ini kayaknya bakal kelamaan gitu. Selanjutnya, jika anda ingin menyimpan aplikasi anda, anda dapat mengklik tombol save draft. Kerap dicatat bahwa dengan mengklik tombol save draft, anda belum mengirimkan aplikasi, dan masih dapat mengedit kiriman di masa mendatang. Lalu selanjutnya, klik tombol submit untuk mengirimkan aplikasi anda. Setelah mengklik tombol submit, anda tidak dapat mengedit aplikasi lagi. Jadi harap validasikan bahwa semua data sudah benar sebelumnya. Oke, jadi di sini perlu diingat perbedaannya antara submit dan juga save draft. Jadi save draft itu kita menyimpannya, tapi masih bisa diedit di kemudian hari. Nah, sementara submit itu artinya kita benar-benar sudah fix data yang kita sudah isi ini, kita mau submit ke program ISMA-nya ini. Jadi hati-hati. Begitu kalian klik submit, itu kalian tidak bisa mengedit kembali gitu. Oke, yang terakhir adalah, pengajuan harus diselesaikan selama masa pendaftaran. Kalau tahun lalu itu, dari 12 Maret sampai 12 April 2022, pukul 23.59. Jadi kurang lebih pendaftarannya itu selama 1 bulan penuh. Nah, kalau lebih dari batas pendaftaran, ya nanti otomatis aplikasi kita akan gugur gitu. Oke, karena videonya sudah berjalan cukup lama, kayaknya kalian sudah punya banyak pertanyaan. Jadi langsung saja, buat kalian yang ingin nanya pertanyaan kalian, bisa saja langsung tulis di dalam kolom komentar. Atau kalian bisa cek di situsnya ISMA, karena di situ ada bagian frequently asked questions atau pertanyaan yang sering ditanyakan. Jadi kalian sebelum nulis di kolom komentar, bisa saja langsung cek itu dulu. Siapa tahu di situsnya ISMA itu, pertanyaan kalian sudah terjawab. Jika masih belum jelas, atau misalnya nanti dari jawabanku belum jelas, itu kalian juga bisa kirim email ke student.ismah.id. Jangan lupa, I-nya di ISMA itu 2 ya, guys. Oke, aku yakin dari penjelasanku yang panjang lebar tadi tentang beasiswa ini, muncul banyak pertanyaan di benak kalian. Contohnya kayak, Bang, gimana caranya lolos program ini? Atau gimana tips dan triknya untuk lolos di program ini? Tapi nggak perlu khawatir, karena kedepannya aku juga berniat untuk membuat video-video yang follow up tentang hal ini. Jadi, kedepannya aku bakal upload video gimana caranya membuat SI ISMA yang menarik, gimana caranya mendapatkan dokumen administrasi secara cepat, lalu gimana cara dapat nilai bahasa Inggris kayak Tufel, IELTS, atau Duolingo, sehingga kalian bisa lolos skor minimal gitu, dan lain-lain. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian ketinggalan video barunya. Oke, mungkin begitu aja video dari aku kali ini. Saranku buat kalian yang ingin mendaftar beasiswa ISMA ataupun beasiswa yang lainnya, adalah curilah start dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Entah itu mau dari keluarga, teman, kerabat, atau siapapun itu yang mereka sudah pernah keterima di program yang kalian cari itu. Untuk biar kalian makin paham dan makin mantap untuk mendaftar di program beasiswa. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya jika kalian merasa ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton,